Intro 19 Februari 2017, Fidelis Ari Suderwarto ditangkap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Fidelis ditangkap lantaran ditemukan 39 batang pohon ganja di kediamannya. Ganja yang ia tanam adalah untuk pengobatan istrinya Yeni Riawati yang mengidap penyakit si Romelia atau adanya kista di sum-sum tulang belakang sejak 2013. Dalam pledo yang dibacakan pada 19 Juli 2019, Fidelis menyatakan memperoleh informasi pertama dari artikel yang ditulis seorang pengidap si Romelia. Dalam artikel tersebut, penulis mengaku bisa kembali hidup normal setelah dua tahun mengkonsumsi ekstrak ganja. Ternyata karena ekstrak ganja, kondisi kesehatan Yeni membaik. Namun sebelum sumbuh total, Fidelis keburu ditahan. 32 hari setelahnya, Yeni meninggal dunia. Fidelis diponis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Selain Fidelis, juga ada kasus terbaru di Banyumas. Ada kakak beradik yang juga ditahan karena menanam marihuana di halaman belakangnya untuk kebutuhan kesehatan ibunya yang menderita diabetes. Olive, kalau menurut kamu sendiri ini apakah kita harus mentingin nyawa manusia atau menegakkan undang-undang di sini? Nah pertanyaan saya apakah kasus Fidelis ini istrinya itu meninggal karena stop untuk mengkonsumsi marihuana yang ditanam oleh Fidelis atau dia depresi karena melihat suaminya tertangkap gitu. Nah kalau saya memang mengenai kemanusiaan dan pengambil kebijakan itu memang selalu sering bertentangan. Even di buku Soekarno aja yang saya baca, bahkan beliau itu sebenarnya hatinya gak mau menetapkan hukuman mati kepada pengguna narkoba. Tetapi dalam kasus tertentu sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin negara, dia harus menetapkan hukuman mati. Itu memang selalu menjadi dilema kalau saya lihat. Cuma kalau kita melihat narkoba ini kan kita aja dunia ini tidak mungkin memberatas narkoba. Apalagi menambah-nambahkan misalnya ya. Menambah-nambahkan mungkin case-nya BNN nanti nih kalau marihuana jadi legal. Nah cuman saya lihat kan yang kita lakukan ini kan kita bersama-sama untuk menekan pertumbuhan narkoba ke titik yang paling rendah. Itu yang sedang kita lakukan. Nah kalau marihuana ini dilegalkan, kenapa gak maksudnya herbal-herbal lain ini di Indonesia kan banyak. Misalnya kita lihat di Indonesia itu sebenarnya penyakit yang terjadi di tempat itu pasti ada obatnya tumbuhan di sekitarnya. Itu dalilnya tuh. Nah cuman apakah yang lain itu diteliti atau tidak gitu kan. Kenapa kan udah ada morfin nih yang bisa membantu menenangkan kalau kita mau operasi berat ya. Untuk apa membantu anestesi dan sebagainya yaudah itu aja gitu. Udah ada alternatifnya di banding marihuana. Udah ada alternatif gitu kenapa harus ini kan juga. Oke gimana? Menarik sekali tadi Mbak Olivia bilang kalau misalnya ada satu penyakit di suatu daerah pasti di sekitar itu ada tumbuh-tumbuhan yang bisa mencari obat. Saya sepakat sekali dalam kebudayaan Jawa itu dikenal istilah suket godong dari rewang. Atau rumput dan daun itu bisa menjadi rewang, menjadi teman yang membantu. Kaitannya dengan marihuana? Di Aceh dan di banyak tempat di Indonesia itu adalah tanaman yang sejak dulu sebenarnya ada di sini. Artinya itu menjadi bagian dari kekayaan etnobotani kita. Nah kenapa kita tidak memanfaatkan tanaman yang memang sudah ada ternyata catatannya dalam lembaran sejarah kita. Kita manfaatkan sekarang. Dr. Feni? Jadi untuk mengembangkan kearifan lokal ini menjadi suatu potensi menjadi obat. Kita kembali lagi ada yang namanya etnomedicine. Pengobatan yang berawal dari budaya setempat. Jadi saya berpandangan bahwa kita tidak boleh menutup mata bahwa yang ini benar-benar gak boleh diteliti, gak boleh dikembangkan. Karena dia punya efek samping yang tadi ketergantungan katanya. Karena ketika dilihat dari literatur, kita dari tadi sibuk Bang John bilang gak ada ketergantungan. Sementara dari dokter bilang ada kenyataannya pasiennya ketergantungan. Di literatur menyebutkan bahwa di dalam ganja, di marihuana sendiri ada banyak sekali kandungan kanabinoidsnya. Dua yang utama adalah THC, tetrahidrokanabinol dan CBD yang dari tadi di video di mention. Negatif atau kanabidiol? Kanabidiol. Nah yang banyak bermanfaat untuk pengobatan adalah kanabidiol. Tapi ketika kita bilang term marihuana, maka itu yang muncul adalah yang kandungan THC-nya yang banyak. Di mana THC menjadi tersangka penyebab munculnya efek euforia, efek adiktif. Kalau yang dipakai CBD-nya tidak adiktif, tidak euforia. Berarti sebenarnya memang benar bisa digunakan dong kalau gitu? Kalau kita bisa mengambil yang amannya, bukan mengunculkan yang... Saya kira bisa. Di dalam pengobatan berbagai penyakit kita selalu punya obat X yang kita anggap terbaik. Tapi belum tentu dia akan baik terus. Sampai semorfin pun yang memang dibilang ini bagus. Selalu ada kita mencari yang lebih baik. Misalnya, kita punya morfin sekarang kan seperti kata ibu. Tapi morfin itu punya kejelekan. Putus obat. Setelah diberikan sekian lama, dihentikan orangnya masuk ke dalam gejala withdrawal. Kita harus mentitrasi dosis. Kemudian margin of safety-nya, batas keamanannya sempit. Kemudian juga bisa terjadi depresi nafas dan konstipasi. Sehingga walaupun obat itu ada, dunia itu selalu berevolusi mencari yang lebih baik dan mencari yang lebih baik. Jadi itu adalah dasar kembali. Kita mengabdi pada kemanusiaan. Selalu mencari yang terbaik, teraman dan sebagainya. Bahwasannya nanti ketemu satu obat yang tidak sempurna, kita bisa restriksi. Contoh, dextrometorfan itu adalah suatu obat batuk yang dulu tersedia di berbagai apotek dengan harga murah sekali. Bertahun-tahun obat itu kita gunakan sebagai obat batuk yang bisa diberi bebas. Apa yang terjadi? Anak sekolah menyalahgunakan kondisi seperti itu. Dengan uang sedikit mereka bisa beli banyak sekali dan ditelan 30 kapsul, 30 tablet, 40 tablet, lalu dia fly. Kita bisa merestriksi sekarang. Misalnya dengan jalan, tidak boleh lagi dextrometorfan dijual sebagai tablet tersendiri, tapi digabung dengan paracetamol. Sehingga tidak mungkin lagi siswa-siswa sekolah itu makan 40 tablet, dia akan keracunan. Jadi obat yang memang sudah legal pun juga akhirnya bisa memakan korban jiwa. Jadi kita bisa lakukan upaya restriksi untuk tetap melindungi masyarakat. Tapi saya sangat respect terhadap ibu-ibu yang menyatakan bahwa hati-hati, hati-hati. Karena obat ini potensial bisa berbahaya. It's very good. Betul, oke. Tapi betul kah kalau dilihat ini, emang ini terlihat hati-hati tapi emang ada keengganan atau enggak? Nah ini karena kalau CBD-nya kalau diolah sebenarnya bisa jadi dampak yang positif begitu. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah tidak enggan gitu ya. Karena di dalam undang-undang disebut juga kalau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu kan kita memang harus. Tapi kalau enggak enggan tapi kenapa? Tidak enggan. Buktinya kami saat ini memang dalam taraf diskusi ya dengan salah satu perusahaan BUMN gitu. Maksudnya masih dalam taraf diskusi untuk meneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Itu taraf diskusi. Kalau memang kita sudah enggan pasti kita akan tolak dong gitu ya BUMN itu datang ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau enggak setuju kalau dibilang ini enggak open-minded gitu dikatakan di sini. Ya maksudnya kita masih membuka gitu ya untuk diskusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lima tahun belakangan ini juga sekarang lagi marak di Indonesia. Di Indonesia ya Bu ya bukan di luar. Di Indonesia mengembangkan rokok obat malah sekarang. Pertanyaannya kenapa ganja enggak seperti tembakau juga sekarang yang bisa juga bisa dikembangkan menjadi obat seperti itu. Kami tahu kan kalau ganja itu memang menimbulkan adiksi dan kemudian juga empat kali lebih kuat daripada nikotin. Jadi sangat berbahaya. Ya kembali tadi ya bahwa setiap zat itu pasti ada manfaat dan mudarat tergantung dari siapa yang melihat. Dari sisi mana mereka melihat. Kalau sisi pengguna buat saya yang menghadapi klien-klien seperti Dr. Elvina yang namanya semua narkoba itu bermanfaat buat mereka. Tapi kami karena kami ini belajar, kami belajar tahu oh ini adalah narkoba ini penyakitnya di situ adalah brain disease. Penyakit otak yang mempengaruhi ini ini ini. Jadi kami melihat sisi yang berbeda. Apalagi tadi saya cerita tentang psikotik. Memang tidak terjadi pada setiap orang. Tapi kita tidak pernah tahu siapa akan menjadi mempunyai dampak buruk seperti itu. Nah inilah yang dibatasi. Tapi dokter, rokok kan juga bahaya sebenarnya. Bahkan yang tidak merokok pun kena asap rokoknya juga bahaya. Saya, kakak ipar saya mengalami dia perokok pasif. Dari temannya di kantor, kena CEA paru yang akhirnya dia stadium 4 akhirnya meninggal. Dia tidak merokok, tapi teman-temannya di kantor merokok. Nah kenapa dokter tidak memasukkan itu ke BNN sebagai barang terlarang juga? BNN tidak mengurusi rokok dan alkohol. Yang mengurusi kementerian kesehatan. Untuk perkembangan berikutnya, karena itu juga membunuh seperti halnya narkoba. Kenapa enggak dilancongkan juga? Bisa bicara, zamannya dulu menterinya Ibu Naf, beliau berjuang. Habis-habisan untuk bagaimana rokok itu di kontin itu tidak lagi bisa digunakan, bisa dibeli dengan mudah. Digagalkan oleh industri? Saya enggak tahu persis, saya tidak mengikuti waktu zamannya saya di situ. Akhirnya seperti apa, tapi berapa negara sudah banyak yang menandatangani ratifikasi tentang pembatasan kotin. Jadi sebenarnya kita sendirilah, kembali pada kita sendiri melihatnya dari aspek mana. Oke, singkat Dira. Singkat, aku bisa memahami dari dokter Diyah ini karena selalu berhubungan dengan penyalahgunaan ganja. Jadi selalu yang dilihat makanya orang ganja itu negatif. Sedangkan yang kita diskusikan ini kita kan berbicara bagaimana Indonesia bisa membenar gunakan ganja. Makanya kita harus melakukan riset begitu. Baik, kita akan kembali selanjutnya berikut ini. Banyak orang mengatakan bahwa ganja ini adalah bagus untuk ini, bagus untuk itu. Kita harus sangat berhati-hati terhadap statement-statement seperti ini. Karena ini adalah testimoni. Secara ilmiah kita tidak pernah bisa menerima pembuktian-pembuktian seperti ini.